Kita coba klik kanan, kemudian di copy, kemudian kita paste di sini. Kita lihat seberapa cepatnya. Wah, cepat sekali ya. Halo semuanya, saya Kampertina. Di video kali ini saya mereview sebuah SSD NVMe dari Adata XPG SX8200 Pro. SSD ini memiliki kapasitas 512 GB dan akan saya gunakan di PC saya sendiri, ini dia PC-nya, untuk menambah kapasitas storage dan kecepatan baca tulis supaya lebih kencang dan cepat. Untuk pemasangan SSD NVMe itu tergantung dari motherboard masing-masing. Nah kebetulan yang saya gunakan ini adalah motherboard dari Gigabit Aorus B460 Pro. Nah di sini dia ada 2 slot NVMe, satu di atas slot VGA dan satunya di bawah. Sedangkan slot pertama yang di atas slot VGA itu sudah saya pasang juga SSD ya, SSD NVMe. Jadi sekarang tinggal yang di bawah. Nah maka saya angkat dulu VGA-nya, baru nanti saya akan pasang SSD NVMe-nya di sini. Untuk SSD dari Adata XPG ini, dia sudah dilengkapi dengan casing atau penutup seperti ini. Jadi sebaiknya ditempel dulu, kalau saya ya, saya tempel dulu ini dan pastikan sudah menempel dengan baik. Kemudian kita buka dulu baut pengunci dari NVMe ini dengan obeng yang sesuai. Kemudian bisa kita langsung masukkan NVMe-nya ke slot-nya. Perhatikan ya, di sini harus pelan-pelan supaya tidak patah atau bagaimana ya. Nah setelah masuk, dia akan tampak seperti mengungkit sedikit, itu wajar ya. Nah barulah kita kencangkan lagi dengan baut penguncinya tadi. Karena saya menggunakan VGA card, tentu jangan lupa untuk memasang VGA card-nya kembali. Kalau tidak, nanti tidak bisa tampil di layar ya. Nah selanjutnya kita hidupkan PC ini untuk melihat apakah bisa langsung terdeteksi dan langsung mencoba kecepatan dari SSD NVMe ini. Ketika PC atau komputer sudah dihidupkan, tidak secara otomatis SSD NVMe ini muncul ya di sini ya. Jadi tidak secara otomatis. Caranya, saya juga pertama kali bingung juga kenapa tidak langsung muncul di sini. Nah kemudian saya coba di, klik kanan di disk PC, kemudian kita manage. Dan di sini ada disk management. Nah disk 2, nah disk 2 itu kan yang NVMe ya. Ini masih unallocated, jadi dia tidak muncul. Caranya sangat mudah, tinggal di klik kanan saja. Kemudian pakai new simple volume. Kemudian kita tinggal next. Ini sudah pasti paling tinggi ya, full ya. Kemudian next lagi dan assign. Nah ini bisa di misalnya C, D, E, new picture. Sudah bisa langsung F saja, tidak apa-apa. Next, kemudian data, picture. Nah ini rencananya saya buat untuk file-file video. Jadi saya ketikkan saja di sini video. Karena nanti SSD NVMe ini memang saya buat, saya beli untuk dipakai, menyimpan file video termasuk untuk proses editing. Jadi biar lebih cepat ya. Jadi kita next saja. Kemudian klik finish. Nah sekarang dia sudah, apa namanya, tadi formatting sekarang sudah healthy, basic data processing. Nah ini sudah, nah itu sudah muncul juga yang tadi ini. Nah itu sudah bisa dipakai. Nah ini bisa ditutup. Kemudian nah ini sudah muncul ya. Oke. Sekarang saya mencoba meng-copy file dari folder dokumen di sini C ya. Drive C ini. Kemudian dipindahkan, eh di-copy ke video F yang tadi kita buat ya. Yang tadi saya buat yaitu, eh apa namanya, SSD NVMe dari Adata SPG. Ini di drive F. Nah sebetulnya yang drive C ini juga adalah SSD NVMe tapi dari WD Blue ya. Nah sekarang kita coba meng-copy file yang ukurannya 4,4 giga. Nah ini file isu dari Windows 10 ya. Kita coba klik kanan. Kemudian di-copy. Kemudian kita paste di sini. Kita lihat seberapa cepatnya. Wah cepat sekali ya. Tidak berasa ini. Copy file 4 giga. Langsung ter-copy dengan sangat cepat. Mungkin kita coba yang lain. Misalnya ini ada dua installer. Dari Affinity Designer dan Affinity Photo. Kita coba ini kan jadi totalnya 1 giga. Kita copy lagi. Kita coba paste di sini. Wih tidak muncul. Berapa itu, eh kopian itu loh. Yang tadi bar gitu. Langsung di sini dia. Oke kurang lebih. Ya begitu ya pengujiannya. Cepat sekali. Atau coba ini juga ukurannya 688 hampir 700 MB. Kita coba copy lagi. Wih tidak berasa. Langsung ter-copy. Oke jadi sangat kencang sekali ya. Oke. Sekarang mencoba meng-copy data dari hard disk biasa. Ini yang data D. Ke NVMe data XPG. Nah kita lihat. Eh kita coba. Dari misalnya dari Debian ini. Kita ambil aja dua sekalian. Copy. Kapis. Ini terasa lebih lambat. Kenapa? Karena speed maksimal dari hard disk biasa ini. Yang membatasi kecepatan transfer ke SSD. Maksudnya adalah speed baca. Speed. Read speed dari hard disk biasa ini jauh lebih rendah. Sehingga terasa lambat meng-copy file ke NVMe. Oke jadi walaupun demikian tadi masih dapat 168 mbps. Jadi luar biasa sekali. Masih jauh lebih kencang dari hard disk biasa ke hard disk biasa misalnya. Untuk lebih bagusnya kita akan mencoba menggunakan hard disk benchmark. Untuk menguji kecepatan dari SSD kita. Dalam hal ini saya menggunakan crystal disk mark. Yang saya akan uji dulu itu adalah yang C. Nah yang C ini sebetulnya juga adalah SSD NVMe. Tapi dari WD Blue ya. Nah kita coba dulu hasilnya. Lalu nanti kita bandingkan dengan yang dari A data. Nah ini sudah muncul ya hasilnya. Setelah saya percepat saja tadi. Dan ini rate write-nya itu 2400 mbps. Dan write-nya yang 1800an. Terus ada di bawah ini saya kurang mengerti ya. Tapi kalau saya lihat dari yang paling atas ini. Ini hampir mirip dengan yang diklaim oleh WD. Jadi ini dia yang saya gunakan. SSD WD Blue 500 mbps. Dan di sini sequential read-nya itu 2400 mbps. Dan ini write-nya itu 1700 mbps. Dan ini bisa tembus lah ya. Bahkan dari pengujian ini bisa lebih tinggi. Nah sekarang baru kita coba yang A data. drive F. Nah kita mulai uji coba nya. Benchmark nya maksudnya. Nah kita mulai uji coba nya. Oke ini sudah keluar hasilnya. Sebelumnya kita coba lihat. Kembali di YouTube. Bupedia. Nah ini dia A data. SSD A data XPG XS 8200 Pro. Kita lihat sequential read-nya. Ini 3500. Sequential write-nya ini 3000. Mari kita lihat hasil crystal benchmark. Benchmark nya. Ternyata jauh berbeda ya. Kalau read-nya itu bisa 3300. Nah di sini kan dikatakan diklaim itu 3500. Sedangkan write-nya sendiri itu hasil pengujian 2400. Sedangkan di sini diklaim oleh data sendiri itu 3000 mbps. Jadi terpaut lumayan ya. Kalau dari yang WD itu memang bahkan dia melewati nilai yang diklaim oleh WD sendiri. Hasil pengecekan di komuter ini. Tentu hasil pengecekan berbeda-beda disesuai dengan komuter masing-masing. Oke teman-teman. Jadi demikian ya hasil pengujian SSD NVMe dari A data XPG XS 8200 Pro. Sebetulnya bukan pengujian karena memang ini review murni pengguna ya. Karena saya beli sendiri dan saya gunakan di komputer ini. Nah kenapa saya membeli SSD NVMe data ini? Karena saya melihat dari sequential read-nya itu bisa 3500. Kemudian ada sequential write-nya ini 3000 mbps. Nah saya rasa ini bisa membantu mempercepat proses rendering ya. Kenapa demikian? Karena saya sebetulnya kan sudah pakai di drive-C ini. Itu sebetulnya saya pakai NVMe dari WD Blue ya. Yang ini SN5550. Ini sudah dengan sequential write-nya 1700. Itu memang terasa lebih cepat ya ketika saya rendering video dengan film Mora ini. Kalau dibandingkan dengan menggunakan harddisk biasa. Itu sudah jauh lebih cepat. Dan ketika saya ingin menambah kapasitas harddisk lagi. Pas lihat-lihat di Tokopedia ternyata ada yang bisa jauh lebih cepat claim-nya. 3500. Dan harganya hanya selisih sekitar 100 ribu ya. Kalau dibandingkan harganya. Ini Rp1.60.000. Sedangkan ini Rp1.185.000. Jadi Rp100.000-an saja. Makanya saya coba. Makanya saya coba. XPG ini ya. Dan di pembelian ini. Saya lihat ada bonus tumblr. Dan juga dia sudah menyertakan. Apa namanya ini? Tutupan ya. Karena kan SSD yang dipasang. Ini kan di bawah NVIDIA. Di bawah VGA card. Jadi saya rasa ini perlu sekali. Daripada beli headsync. Apa namanya? Ya headsync untuk SSD terpisah ya. Nah ini sudah dikasih. Jadi saya kira ini worth it. Dan dari hasil pengujian juga. Memang ini bisa tembus 3300 Mbps. Sudup readnya. Tapi sequential write-nya. Yang diklaim 3000. Ternyata masih jauh. Cuma tidak apa-apa. Ini pun sudah jauh lebih cepat dari. Apa namanya? Yang WD Blue ya. Walaupun yang WD Blue. Dari pengujian tadi. Dia bisa lebih dari ini. Lebih dari yang diklaim. Nah cuman kalau dicari yang WD Black. Nah WD Black kan ada yang versi yang lebih cepatnya ini. WD Black. Sama aja kayak Adata ini. Ada yang bukan Pro ya. Yang bukan Pro. Nah ada yang Black itu. Dia harganya jauh lebih mahal ya. Coba kita kembali. Nah yang Black. Seri Black ini jauh lebih mahal. Tapi dia bisa sampai 7000 Mbps. Saya rasa dengan budget dan kebutuhan ini saja sudah cukup. Nah oke teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila teman-teman menyukai konten-konten. Atau ingin mendukung saya. Silahkan di subscribe dan like dan komen di video ini. Terima kasih. sampai jumpa di video-video selanjutnya.